Hai setelah guys Oh kenapa nih Halo Halo guys apa kabar jumpa lagi dengan saya enjoy fishing KKU loh sore ini kami akan mancing lagi guys dan tuh sekarang kita posisinya lagi di tepi tepi laut dan kita akan menggunakan perahu ini guys ya dan sekarang kita lagi mau cari udang hidup ah ini abang tukang jala ini semoga ada udangnya di sini guys ini umpannya kita menggunakan campuran apa ini ada belacan ada apa makanan ayam itu apa namanya makanan ayam Wah itu ada udangnya Hah Oh banyak udangnya guys ada ampas kelapa itu makanan ayam apa namanya itu baja kah ya berhubung ini kondisi airnya lagi surut jadi udangnya enggak terlalu banyak tapi kalau airnya kita pasang nih masuk utangnya juga isu ikut masukin deh tapi lumayan ya sebesar ini bisa karena itu udang kita akan berburu ikan Sultan di Muara sini guys nanti kita akan ke ujung situ ujung situ mungkin perjalannya sekitar dua jam gitu ya ini udang udang hasil jalannya guys ya lumayan yang besar ini Oh seperti jempol tangan nih dapat dua ekor pemula kita simpan dulu Oh sini sudah ada 10 ekor ini baru kita dua kali lempar jalannya ayo lempar lagi lumayan itu ada tiga empat ekor lumayan eh lumayan juga ini guys tuh mantap semoga untuk hari ini kita bisa bisa mendapatkan ikan Sultan kan super mahal guys Oh iya ada dua ekor lumayanlah dua ekor hai 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 Terima kasih. Ya guys, ini udang yang kita jalan ini lumayan besar ya, buat sering. Kita coba saja. Halo, makanan lezat. Cepat ditambar. Tunggu, strike. Strike. Cepat ini. Wih, ini terlalu. Strike. Strike. Kelihatannya akan toncel. iya kuning apa ini guys aku juga tau ya lumayan guys aktifnya ditunggu-tunggu strike juga Oh kenapa ini kalau tompil biasanya jalannya siksak kiri-kanan kanan-kiri biasanya gaya batu tapi tarikannya pun inget Oh nyata bukang besar guys mau bukang bukang guys oh kenapa nih kelihatannya bukang lagi guys pengennya upan ini kupas kulit Oh kan gelama Oh anak tirus Ah mantap oh besar lah kelamanya lumayan nih mantap ah ah ini kelihatannya disambar lagi guys disambar atau apa ini ikannya mau kabur kita cek jorans yang satu ini kelihatannya berat kelihatannya dapat ini guys karena agak berat sikit ini iya iya ikan saya mau kabur ini ini kelihatannya ada ikan iya ada ikan ah gulama lagi kita mau pindah ke depan situ karena disitu ada udang matinya guys kita pakai udang mati sekarang karena udang hidupnya habis oke sekarang kita pindah ke depan oh cuacanya panas sekali kelihatannya ada dimakan nih guys oh stek oh stek ayo ikan apa ini tidak begitu besar ini tangguh lama lagi tangguh lama atau gelama iya betul wih ini nih guys dapat anak gelama gulama gelama sama saja kita harus manggap poti berhubung udang hidupnya tidak ada guys kita pakai udang mati kita tunggu saja semoga dapat gulama lagi ditarikkan besar oh guys ditarikkan besar ini guys tidak begitu besar sih bukan karena ininya saya kasih agak kendor jadi sekali dimakan nah ditarik memang poter terus paling ikan gulama lagi ah ikan gulama besar gulama besar udangnya masih ada ya guys untuk hari ini kita mancingnya sampai disini dulu guys sekarang kita lagi mau kemas-kemas berhubung juga udang hidupnya sudah habis dan karena kondisi sekarang air pasang jadi kita harus kejar sampai apa ini kita harus kejar sampai ke ada parit kecil sana guys kalau airnya kering ini perahu atau sampen ini tidak dapat masuk ya ada bukang juga ikan sembilang dan sebagian kecil ikan ya gulama atau gelama ini sih guys disini ada satu ikan tompel ini dapatnya tadi malam sama ikan sembilang dapatnya tadi malam terhubung karena malam hari agak susah guys jadi kita tidak rekam ya untuk untuk pagi harinya kita mendapatkan gulama ada ikan utik atau blukang dan ikan-ikan yang apa ini satunya lagi tidak tahu namanya guys oke lah guys sekarang kita mau kemas-kemas dulu itu abang satu lagi pasang pukat dan sekarang dia lagi kemas-kemas pukatnya tidak kelihatan itu jauh itu guys oh oh selamat menikmati